selamat menikmati saya akan berkunjung akan menelusuri sebuah tempat yang konon itu terkenal mistis coba kita akan ke tempat itu nah tempat itu berada di sana ya disitu ada pertapaan kanjeng ratu kidul jadi saya ini berada di pantai selatan jadi perjalanan kami menuju pantai selatan ini sekitar itu 8 jam ya nah seperti ini pantainya jadi ini suatu pulau kecil tempat bertapannya kanjeng ratu kidul nah kita akan menuju ke sana ya disini tempatnya indah sekali dan bau bagus sekali ya oh tempatnya wapik sekali jadi gak rugi ya kalau bermain kesini tempatnya indah disitu ada pulau-pulau kecil-kecil itu cuma sayangnya ini kondisinya sudah sore nah disitu banyak anak-anak ini warga setempat ini kita akan masuk assalamualaikum rahayu ini ada kapura gunung kombang sepak kita akan masuk nah seperti ini luuu ini saya bisa melihat laut yang seperti itu ya oh ini bagus sekali luuu luuu ombaknya itu ya bisa dowel 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 seperti itu ternyata ini pulau kecil tempat bertapannya kanjeng ratu coba kita akan kesana jadi ini pulau berada di atas laut ternyata ternyata tau wenggi sekali luuu 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 ternyata tau wenggi sekali dalamnya ini waktunya sudah sore ya ini coba ini coba ini saya perlihatkan yang sebelah sini dulu wow tempat yang sangat indah sekali jadi saya ini berada di pantai selatan coba ini saya perlihatkan yang sebelah sini ini ada tempat ritual ini konon berbang menuju istana goib assalamualaikum rahayu assalamualaikum rahayu nah ini ini tempat ritual ritual ya ini biasanya itu ini tempat ritual kalau malam tempat lagi disini nah ini ada tulisan semoga hajat anda terkabul ini banyak dupa-dupa disini ternyata disini ada ayam ya Allah penampakan ya Allah penampakan Allah ternyata disini ada apa ini Allah 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 tuh penampakan ayam ayam goib ini ternyata ada ayam goib eh assalamualaikum rayu 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 ternyata ada ayam goib mulai ya Allah seperti ini jadi disini ada tempat ritual dua ya entah ini tempat ritual apa saya juga enggak tahu tapi yang jelas disini ada tempat untuk berdoa disini ini pantai selatan wih tempat yang sangat indah dan bagus sekali ternyata disini banyak kulaunya ini ada kasus ac coba kita akan naik akan melusuri sebelah sini karena disini masih banyak ya lokasi-lokasi mistis wow seperti ini Kali ini saya akan naik Akan melihat Ke atas Saya akan naik ke atas Ternyata tinggi sekali Ini sayangnya Waktunya sudah sore Jadi kamera Agak peteng Disini anginnya Gebes sekali Bawa anter Apa itu? Nah ini Pertapaan Kanjeng Ratu Kidul Jadi kalau ingin memanggil Kanjeng Ratu Kidul Itu berada disini Lu ini saya berditing Masya Allah Saya berditing Jadi dolin ke sini Enak ya Madem seweger Oh ini Ini pertapaan kanjeng Ratu Kidul Cuma posisinya ini digembok Assalamualaikum Rahayu 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 Ini ada Tempat berdoa Assalamualaikum Rahayu Rahayu Coba ini saya perlihatkan Yang sebelah sini Assalamualaikum Rahayu Rahayu Wah ini Ini ada tempat Chakra lagi Assalamualaikum Ini tempat ritual Ini di atas laut Ini di atas laut Coba ini saya perlihatkan Rahayu Rahayu Oh ini loh Biasanya tempat Untuk ritual Kekayaan Seperti ini tempatnya Tempat ritual Untuk kekayaan Disitu ada Gambar Burung Garuda Assalamualaikum Rahayu Disini awalnya Agak Mistis Ini ya Balanya Agak Mistis Assalamualaikum Rahayu Rahayu Jadi ini Berada di atas laut Ternyata di atas laut Ternyata di sini juga ada toiletnya Ini di atas laut ini Disini awalnya itu agak merinting Ini anginnya juga Enggak Wobes Ini ada kucing Yang berada di sini Loh Kucingnya itu Anu ya Meripat itu loh Agak berbeda Meripatnya agak berbeda Ini anginnya gak Wobes ini Terima kasih Terima kasih.